Intro Pikiran Safa mulai negatif, dia terkejut mendengar suara wanita yang mengisyaratkan sebuah ajakan untuk melakukan hal yang iya-iya. Sementara itu di kamar Hotel Reinhardt, kamu siapa? Kenapa bisa masuk ke kamarku? Keluar, pekik Reinhardt dengan mata yang menatap wanita yang tidak dikenalnya itu dengan tajam. Ya ampun galak banget, rajuk wanita itu dengan nada manja. Bahkan, wanita itu dengan beraninya mulai menunjukkan bagian tubuh tersembunyinya, dengan cara melepaskan apa yang dipakainya. Bukannya tergoda, Reinhardt malah merasa jijik. Meski tak dipungkiri, wanita itu punya paras yang sangat cantik, bahkan melebihi istrinya. Aku tak pernah berminat dengan perempuan jalan. Kamu bahkan tak lebih menarik dari istriku, keluar kamu. Perkataan kasar Reinhardt membuat hati wanita itu terluka. Dengan derai air mata, dia segera memakai kembali pakaiannya. Kamu kenapa kasar? Aku sendiri kalau tak dibayar mana mau melakukan ini. Meski pekerjaanku buruk, tapi kamu tak perlu menghinaku. Wanita itu pun keluar dari kamar Reinhardt. Huh, Reinhardt merasa syok sebenarnya. Dia teringat Safa, istrinya itu pasti salah paham. Dengan cepat, dia coba menghubunginya. Tapi sayang, Safa tak meresponnya. Kembali menghubungi nomor ibunya, dia merasa sangat kesal karena ternyata nomornya juga tidak bisa dihubungi, selalu sibuk. Sial, Reinhardt teringat Yuna. Kemudian dia menghubunginya dan menyuruhnya datang ke dalam kamarnya. Tidak lama kemudian, dia datang. Kini mereka sudah duduk berhadapan di sofa yang ada di kamar Reinhardt. Ada apa? Mengganggu saja. Tahu tidak, aku ini sedang fikal dengan pacarku. Ketus Yuna dengan muka masamnya. Kenapa ada wanita murahan yang masuk kamarku? Todong Reinhardt tanpa basa-basi. Yuna mengerutkan dahi. Kapan? Tanyanya penuh keheranan. Baru saja pergi setelah kusir. Reinhardt masih menatap Yuna dengan tajam. Aku mana tahu, dengan raut yang tampak berpikir, kakinya yang hanya memakai sandal putih hotel mengetuk-netuk ke lantai. Siapa saja yang tahu kamarku dan punya akses. Selidik Reinhardt dan keduanya saling tatap. Beberapa detik kemudian, raut wajah mereka berubah. Sepertinya, Reinhardt dan Yuna tahu siapa itu. Tidak lain adalah asisten pribadi Reinhardt, karena memang tugasnya lah untuk mengatur semua hal, termasuk pemilihan hotel dan tetek bengeknya. Apa mungkin Ragil? Yuna tidak yakin. Siapa lagi? Lalu Reinhardt menghubungi lelaki itu. Ragil memang tidak ikut. Dia dipercaya untuk menggantikan Reinhardt selama dia di luar kota. Panggilan pun tersambung. Sialan kamu. Apa kamu yang mengirimkan wanita murahan ke kamarku? Kamu tahu kan aku tak suka wanita selain istriku. Suaranya rendah, namun tersirat kemarahan. Dari tempatnya berada, Ragil begitu terkejut luar biasa mendengar tuduhan dari bosnya itu. Saya tahu betul Anda seperti apa, Pak. Anda bahkan tak pernah menyentuh wanita selain istri Anda sendiri. Mana berani saya melakukan hal tidak terpuji semacam itu. Itu bukan saya, tapi saya akan cari tahu siapa orangnya. Jawab Ragil dengan kesal. Dia sampai mengerutu. Tentu saja, sangat pelan dan tidak diperdengarkan kesambungan telepon. Jadi, dia sengaja menjauhkan dulu ponsel dari telinga dan mulutnya untuk mengerutu. Setelahnya, dia kembali ke obrolan dengan Reinhardt. Baiklah, aku percaya sama kamu. Tapi, secepatnya kamu harus menemukan siapa orang itu. Sahut Reinhardt. Siap, Pak. Jawab Ragil, meski sebenarnya dia tidak yakin. Kembali ke kamar Reinhardt. Setelah selesai menelpon, Reinhardt meminta Yuna untuk menjelaskan semuanya kepada Safa. Kenapa harus aku? Kamu lihat sendirikan kalau Safa itu sepertinya tak menyukaiku. Dia selalu judes padaku, tolak Yuna. Membayangkan raut masam Safa saja, sudah membuatnya merasa ngeri. Itu karena dia cemburu sama kamu, kamu juga kenapa harus membuat rencana aneh segala. Ketus Reinhardt. Hei rencanaku itu agar kamu tahu sejauh mana istrimu menyukaimu. Lihatlah, dia cemburu padaku kan? Artinya dia memang menyukai kamu. Yuna tak mau disalahkan. Reinhardt mendengus, namun sesaat kemudian dia kembali gelisah saat mengingat Safa. Bagaimana kalau dia, kamu terlalu berpikir negatif dan berlebihan, Reinh? Sudahlah semua akan baik-baik saja. Lalu Yuna kembali ke kamarnya, meninggalkan Reinhardt dengan kegelisahannya. Reinhardt berbaring terlentang sambil menatap langit-langit kamar hotel yang berwarna putih. Tangan kanannya terulur menarik bantal dan memeluknya, lalu sesaat kemudian pindah menutupkan ke wajahnya. Karena merasa engap, dia menyingkirkan bantal dari wajahnya dengan cara melemparkannya ke lantai dengan kasar. Lalu duduk dengan raut wajah kusutnya. Ternyata sesak juga muka ditutup bantal, apalagi gantung diri. Ih, gumamnya. Tapi kenapa, ada saja orang yang mati dengan cara gantung diri seperti itu? Gumamnya lagi, sambil bergidik nyeri. Kenapa pikiranku jadi kemana-mana? Reinhardt sampai merutuki dirinya sendiri yang merasa pikirannya tidak jelas. Dia kemudian pergi ke kamar mandi dan mencuci wajah. Setelahnya, dia duduk kembali di atas tempat tidur. Mulai mengecek beberapa email masuk di laptop yang ada hubungannya dengan pekerjaan. Lebih baik kerja keras untuk sedikit mengalihkan pikirannya tentang Safa. Sementara itu, di rumah orang tua Reinhardt, Safa uring-uringan di dalam kamarnya. Saat ponselnya berbunyi yang menunjukkan telepon dari Reinhardt, dia sengaja tak menerimanya. Dia merasa kesal dan pikirannya semakin negatif saja. Soalnya, Reinhardt menghubunginya setelah hampir setengah jam dari dia mendengar suara wanita lain dari ponsel suaminya itu. Apa mereka baru selesai melakukan itu? Gumamnya dengan dada bergemuruh. Sabar, Safa, sabar, tapi matanya berair. Mungkin kamu salah paham. Hati baiknya menasehati. Safa mengembuskan nafas pelan untuk mengurangi sesak di dalam dadanya. Mereka pasti baru selesai menikmati satu sama lainnya dengan penuh gairah. Pikiran jahatnya mengompori. Art, Safa berteriak sampai mertuanya datang mengetuk pintu kamarnya untuk mengambil ponsel sebenarnya. Fah, Safa kamu kenapa? Tanya mama mertuanya dengan nada penuh kecemasan. Safa jadi malu sendiri. Dia segera membuka pintu kamar setelah bisa menetralkan perasaannya dan latihan menunjukkan mimik biasa dengan senyuman secerah mentari pagi. Ceklek, pintu kamar terbuka. Tampak ibunya Reinhardt berdiri dengan raut cemas. Kamu kenapa, Fah? Tanyanya, sambil menyentuh kedua bahu Safa dan memperhatikan raut wajah menantunya itu. Gak ada mom, bibir Safa tersenyum, tapi dia yang tak pandai berakting sama sekali tak bisa menyembunyikan perasaan yang sebenarnya. Aktingmu sungguh buruk, apa Reinhardt menyakiti hatimu? Membawa Safa ke pelukannya dan pecahlah tangisan Safa. Bahkan, dia sampai sesenggukan. Cup, cup mantu mama jangan nangis lagi dong. Rasanya berada horor denger kamu nangis. Canda ibunya Reinhardt. Mommy, Safa pun akhirnya tersenyum malu mendengar perkataan mertuanya. Mereka tertawa bersama, lalu masuk ke dalam kamar dan duduk di atas sofa dengan posisi saling bersisian. Ada apa? Apa yang sudah dilakukan anak itu sama kamu? Tanya ibunya Reinhardt. Safa kembali terisak. Sroh, sroh. Dia menghirup imusnya kembali, membuat mertuanya merasa geli dan menertawakan Safa. Kenapa menertawakanku, rajuknya? Meski sebenarnya dia merasa malu juga sih. Kamu nangis kayak bayi aja, kekeh mertuanya. Safa pun tersenyum malu, dia mulai menyekap pipinya yang basah dengan air mata. Kemudian mulai menjelaskan semuanya yang telah terjadi. Mamanya Reinhardt sampai menggeram kesal, tapi hanya sesaat saja. Percaya saja sama suamimu itu, dia itu setia. Momi tahu betul bagaimana dia, tak mungkin dia melakukan hal setidak bermoral itu, sambil mengusap puncak kepala Safa. Kering-kering, terdengar suara nada dering ponselnya dari atas tempat tidur Safa. Dengan cepat, Safa mengambil dan menyerahkan ponsel mertuanya. Rupanya ada panggilan penting, dan ibunya Reinhardt pun menerima panggilan sambil keluar dari kamar, meninggalkan Safa sendirian. Itulah sebabnya, saat Reinhardt berusaha menghubungi nomor ibunya, panggilan selalu sibuk. Safa menyandarkan punggung kesandaran Sofa sambil memejamkan mata. Ah, aku nggak tahan. Aku harus tahu yang sebenarnya. Safa mengacak rambutnya sendiri. Lalu Safa mulai mengambil ponsel, dan mencari nomor Reinhardt. Tangannya terulur, hendak menyentuh tombol hijau tanda melakukan panggilan. Tapi... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!